Halo, balik lagi kita menonton video COC Ya, siapa bilang Hog Rider tidak digunakan di Town Hall 11 Dan kali ini buktinya Hog Rider Max meratakan Town Hall 11 Max Ya, tidak ada salahnya mengingatkan yang belum subscriber Silahkan bantu subscriber untuk mendapatkan info terbaru Tentang strategi Clash of Clan Dan buat kalian yang baru bergabung Silahkan kalian lihat juga playlistnya disitu ya Ada video-video keren lain selain video ini Dan tergantung kategori yang kalian inginkan Dan buat kalian yang ingin seru-seruan Silahkan gabung di komunitas chat-chat disitu Kasih masukkan saran dan ataupun yang lain Ya, terima kasih yang sudah subscriber Oke, sebelum kita ke Hog Rider Kita mau farming dulu Farming mono ini lagi nyari dark elixir ya Dan kalian tahu disini Yang spesial dari rampokan ini Ini sangat beruntung sekali Lootingnya sangat banyak Dan inilah base-nya Muhammad Irfan Nah, ini kenapa saya left Mohamed Irfan dari Indo Internity ya Ini pemilik Youtube channel Clash of Clan juga Tapi Kalian bisa lihat sana Oke, sangat disayangkan Ini tidak membawa berbanking Tujuannya adalah 1 air defense Apakah bisa kena archer queen kita Ini lootingnya sangat banyak Ini akunnya tidak Jarang sekali dibuka ya Akhirnya Ini apa namanya Pause Oke Kita lihat Cari dark elixir ya Yang paling dekat dengan dark elixir Ini ada 6 ribu Bisa kena nggak? Minimal 3 ribu 4 ribu bisa kena Oke Minion, minion, minion Ya Menggunakan Cloning spell Red spell Dan aduh Ada air sweeper disitu ya Cukup berbahaya 1 balon Kita cloning Menjadi Banyak Dan langsung Red spell Oke 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 Lumayan tegang ini Harusnya rata ini Ini rata ini Ya Ini langsung saya Screen shot Screen shot Jadi Aduh Sambil Aduh 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 Tidak kena semuanya Aduh Sangat disayangkan Satu bintang saja Hmm Ini pemilik youtube channelnya Jarang membuka Clash of Cloning Rupanya ya Oke Ini biasanya Kalau live streaming itu Telepon ya Ini jarang sekali Oke Good job buat Irfan Terima kasih sumbangannya Berapa Juta yang didapet ini Ya Lumayan 500 ribu Ditambah 276 ribu Dan Dark elixirnya 3000 4000 Berapa tadi lupa Oke Kali ini Hograder Town Hall 11 Max Meratakan Town Hall 11 ini Perhatikan disini ya Dari Indo Warlord Perhatikan Wow Wow Inilah Attack War ya 50 50 30 ya 30 membernya All Town Hall 11 ya Ini paling aktif war Untuk Town Hall 11 nya Jadi kita bisa belajar Dari sini Sudah sangat berpengalaman Di Town Hall 11 Oke Kali ini menggunakan Hograder CC nya adalah Hograder 14 Ditambah berapa ya Oke Ternyata Keren sekali disitu ya Balon 2 Untuk menghancurkan Bomb Tower Baby Dragon sebagai Tameng di belawah Dan Balon Menghancurkan Yang namanya Satu Archer Tower ya Tepat sekali Keren sekali Ya Disini bersih Area sini Oh Ternyata menggunakan Barbaran King Ya Wallbreaker Ternyata bukan Golem yang dibawa ya Hanya Mengandalkan Barbaran King Tepat sekali ya Hit point dari Barbaran King itu Memang Sangat Sangat Cocok ya Bagaikan Golem memang ya Bagaikan Golem Tapi dia menyerang ya Dan apalagi mengeluarkan Ability nya Oke Dan ini aman sekali Dua Bomb Tower Bisa dihancurkan Oke Oleh Balon Dan ini aman juga ya Yang namanya Eagle Eagle nya hancur oleh Barbaran King Dan juga Queen Di bagian Dalam Oke Tepat sekali Mengarahkan Queen Barbaran King nya Bisa masuk sampai Ketengah ya Dibantu healer lagi Dan ya Hawk Rider sudah dikeluarkan Disitu Perhatikan Hawk Rider Mag Dari CC Dikeluarkan dari Wizard Tower Dan ya Wow Double Chain Bomb Tepat sekali Pemberian heal spell nya Wow Ternyata masih ada Satu Inferno Oke Azar Queen menuju ke Inferno Sangat disayangkan Ini Green Warden nya Hmm Telat sekali ini healer nya Aduh Koit ya Oke Ya Membersihkan langsung Dengan Goblin Perhatikan disitu ya Bangunan yang tertinggal oleh Hawk Rider langsung Dibersihkan dengan Goblin Dan juga bisa Dan ya Satu Baby Dragon Merecohkan Archer Tower Dan ya Archer Queen berhasil Menghancurkan yang namanya Inferno terakhir Keren Good job sekali nih Adrian Buat Indowarlot Menggunakan Hawk Rider Hoki 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 Bukan Hoki ya Ini memang sangat terarah sekali Bagaimana Mengarahkan Barbaran King Masuk ke tengah Bowler Archer Queen Menuju ke Eagle juga ya Dan oke kali ini Ini adalah serangan berbahaya lagi Ini menggunakan Queen Walk PK Witches Bowling Dan ini Tonhal 11 Mag ya Ya kita lihat Tuan Amin Lagi-lagi Tuan Amin Ini ya keren Ya Tuan Amin Queen 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 Walk Ya belum diketahui ya Cara meletakkan Archer Queen Untuk tujuannya apa Ditaruh disitu Dan menuju kemana Apakah menuju ke Eagle Ini sangat jauh sekali ya Oke Defend ada disini Aman sekali Untuk yang namanya Healer Ya Tuan Hall Sangat keras disitu ya Harus dipercahkan Dan ini siap-siap Menghadapi Barbaran King Diserang oleh Dua Archer Tower Archer Queen Versus Archer Queen Bersiap-siap Pelakau Ya Mendekat Mendekat Lagi-lagi Red Spell Dua Red Spell ya Sudah dikeluarkan Edian Oke Ya ini Jurus Menggunakan Pasukan ini memang Sedikit Apa ya namanya Masih Masih ini ya Masih keren Masih paling hot Menggunakan Queen Walk Which is Polar ya Memang menjadi Andalan itu Nomor 1 Serangan Menggunakan pasukan ini Perhatikan Barbaran King Tanpa Yang namanya Golem Dan disini CC nya adalah Bowler Dan membawa PK Max Oke tepat sekali Menggunakan Sorry Jump Spell Menuju ke Inferno pertama Dan perhatikan ya Tembok kedua Setelah Jump Spell ini Tidak diberi Jump Spell ya Artinya apa Cukup menggunakan Red Spell Bowling akan Menghancurkan Tembok Dan ya Jump Spell Menuju ke Inferno kedua Wow Tepat sekali ya Tadi Queen Walk nya Menggunakan Queen Tidak bisa Menghancurkan Satu Inferno Alhasil ini Dua Jump Spell ini Mengarahkan Harus mengarahkan Ke Dua Inferno ya Kalau dua Inferno ini Sudah hancur Sudah aman ya Oke keren Good job Buat Indo Warlord Keren Sangat-sangat keren Sekali ya Town Hall 11 All Town Hall 11 War nya Sangat-sangat Wow Ya Biasanya Kalau Mereka 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 Town Hall 9 Murni Lalu Event Town Hall 9 Dan kali ini War nya Town Hall 11 Semuanya ya Pasti Sangat seru ya Apalagi Seperti ini Serangannya Sangat-sangat Terarah Dan Wow Pokoknya keren Salut Dan Saatnya Dibilang Etian Buat Indo Warlord Dan Ini adalah Tuan Amin Dan Pastisnya Dibilang Amin 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 Terus Oke Nice 3 bintang Ya Masih ada 1 serangan lagi Nah ini Aputi Menggunakan Apa namanya ini Queen Walk Miner Munir-munir Miner-miner Maner-maner Ya Ini tukang gali sumur Tukang gali Penambang ya Bukan Bitcoin ya Bitcoin Dapat emas Oke Perhatikan disitu Yang namanya Pengurangan Queen Walk Lagi-lagi Town Hall Yang dihancurkan Tadi juga Town Hall Berbeda dengan Hogger tadi ya Oke Tapi disitu ada Sasaran utama adalah Barbaran King Barbaran King Dan juga Queen Ya Wallbreaker Dare Aduh Sangat sayangkan Satu Wallbreaker lagi Dare Bisa terlewati ya Jain Bomb Hampir saja itu Oke Nice Tiga Red Spell Sudah dikeluarkan Edan sekali ini ya Hanya untuk Membunuh Barbaran King Dan Queen Membunuhkan Tiga Red Spell Ini CC-nya Juga belum keluar Dan ya Oke Perhatikan Sangat sadis disini ya Yang namanya Miner ini Miner Max Hanya dibantu Dua Healer Healer Spell Bukan Healer ya Healer Spell Oke Barbaran King Untuk mengalihkan Yang namanya Eggel Dan juga Defense lain Supaya menyerang Barbaran King Dan Miner disitu ya Langsung menuju Ke bagian tengah Yes Queen bisa masuk Dan menghadapi CC Diberi Red Spell Satu Poison Wow Ini sangat juga Ekstrim ya Kenapa CC belum mati Miner sudah dikeluarkan Dan Ya 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 Green Warden juga Mengikuti Miner Sangat-sangat tepat Oke Dan diberikan Healer Spell disitu ya Untuk area Bomb Tower Dan Archer Queen Kita juga berhasil Masuk ke tengah Lebih dalam Wow Ternyata masih ada Inferno Di bagian ujung disana Dan juga Dua Tesla Ya Healer Spell terakhir Untuk Miner Mau diletakkan dimana Disini sudah tidak ada Giant Bomb Oh sorry Tidak ada Ya Karena disini Rapat sekali ya Kemungkinan tidak ada Giant Bomb Tidak ada Wizard Tower Iya ya Cuman ada yang Namanya Bomb Tower disitu ya Oke Sangat-sangat santai Mengeluarkan namanya Healer Spellnya Ya Baru diberikan Healer Spell disitu ya Temboknya putih Semua disitu ya Sangat keras Perhatikan Yang namanya Archer Queen Yang kita Berat sekali ya Susah sekali Menghancurkan Yang namanya Tembok Wow Keren Ya Archer Queen Mati Tuh Iya Tepat sekali Archer Queennya mati Iya Nice Rata Minernya masih cukup Oke Terima kasih sudah menyaksikan video ini Sampai terakhir Semoga bermanfaat Buat kalian yang Tonton Hall 11 Dan Yang belum subscriber Silahkan Subgrimer Bagikan ke teman-teman kalian Oke Saatnya saya pamit Dan Saatnya bilang Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih.